Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pemirsa semuanya teman-teman semuanya Kembali lagi berjumpa dengan saya Oke Hari ini Kita akan Jalan-jalan lagi Tapi sebelumnya saya akan menanyakan Bagaimana Kabar semuanya semoga selalu dalam Keadaan yang sehat Dan dalam selalu lindungan Allah sepenuhnya teman-teman Oke hari ini kita akan Jalan-jalan lagi Sekarang jalan-jalan yang sangat menyenangkan Sekali karena Kita akan menyusuri Selangkah demi selangkah Menikmati Jalan yang penuh kenangan Terutama saya Dan kemungkinan juga Saudara-saudara semuanya Teman-teman semuanya Sahabat-sahabat semuanya Pasti Yang tinggal di daerah Dituruh Butuh dan sekitarannya Akan sangat menyenang dari Jalan kita kali ini Nah ini adalah jalan Lepu Dituruh Oke Tadi kita sudah melewati Jalan Lepu Dan sekarang kita melewati Desa Wironatan Oke Terlagi Oke ini adalah Pertigaan yang mau menuju ke Desa Wironatan Menuju ke berdesa Kemudian Sebelah kiri adalah Pemukiman melunduk Sebelah kanan Berupa persawan Hari ini kita Kayak Pakai motor Jadi agak sedikit Lebih Kencang Tapi sebenarnya ini sudah Apa namanya Ter Pelan yang Bisa saya buat Untuk persembahkan Kali ini Ini sudah Untuk ukurannya motor Ini sangat pelan Dan ini Selamat datang ya Ini adalah Jalan yang sangat viral Sering buat Instagram IG Alias Instagram Ini adalah Lorong Pohon asem Laini Sering buat foto-foto Disini Pre-wedding Acara Fotografer Apapun Sering lewat Sering pakai Background Kalau kita blok kanan Ini adalah Ke arah desa Kalimati Yang terkenal dengan Peternakan Selamat datang Ini adalah Pintu gerbang Menuju ke Kejamatan Bituruh Yang merupakan Kejamatan yang paling Sebelah barat Dan sebelah utara Pojok lor Yang berbat Langsung dengan Kabupaten Ponosobo Sebelah torat Dan sebelah perat Berbatasan dengan Kabupaten Kebumen Oke Tadi sebelah kanan adalah Baludesa Adalah Baludesa PP Sepasional seperti ini Seperti itu Sebelah kiri Ini adalah SD PP Sebelah kanan Kodilurumnya Pak Ahmad Ini kanan kiri Terlihat Bahwa Desa PP Ini merupakan Desa yang sangat khas Karena Banyak terdapat kanan kiri Adalah Tanaman hias Yang merupakan Trend baru Orang sini Memberdayakan Banyak Tanaman hias Nah ini Suasanya Dan kemudian Ini Nah ini Tanaman hias Di depan Kelihatan itu adalah Brook Alias jembatan Kalau orang Suja namanya Kertek Yang sangat Fenomenal Dan sering Buat dulu Hangout lah Isilah Orang sini Nyebutnya Nongkrong Selamat datang Sekarang Ini Di Desa Tunjung Tejo Sebelah kalian Terlihat Banyak sekali Itu Bonsai Bonsai Jadi Ini Kalau Desa Tunjung Tejo Juga terkenal Dengan Bonsainya Belah Belah Tiri Mas Angga Sepian Perwanto Anaknya Pak Mantan Sekdes Gak tau Sekarang Mungkin Jadi Kejamatan Karena Dia KMS Ya Setelah itu Berderet Berderet Adalah Bonsai Dari Desa Tunjung Deja Belah Tiri Adalah Masjid Ini Ini Ada Mini Market Baru Dan Fortuner Tadi Oke Sebelah Kanan Nanti Kita Belok Ke Tunjung Jeprak Nanti Tembus Ke Tunjung Deja Dan Kiri Adalah Balai Besa Ini Buku Besi Sebelah Kanan Itu Saya Enggak Lihat Terlihat Itu Ada Kemegahan Dari Suatu Pegunungan Gunung Sikambang Yang Uh Spektakuler Kita Seperti Permadani Banyak Berlaku Di Bawah Gita Sebelah Kiri Ini Adalah SD Tunjung Tenju Kebelah Kanan Adalah Kali Kali Yang Bermuat Bergulu Di Sekitar Desa Wonosari Dan Ngandegan Oke Suasana Dari Aspalat Seperti Ini Bermulus Lebih Begit Lagi Kalau Dilebarkan Wah Makin Dan Kita Masuk Ke Dua Ini Pertigaan Menuju Ke Glizzen Ini Sekarang Masuk Ke Desa Fitur Desa Tercinta Yang Sekarang Sangat Maju Dengan Apa Bisnis Property Bisnis Ruko Ruko Disini Persewaan Amapun Juga Semua Jadi Bisnis Tanah Sang Luar Biasa Apapun Disini Berdijual Sekarang Nanti Bertembus Gemblending Sebelah Timur Wah Ini Sebelah Kanan Nanti Banyak Didirikan Rumah-rumah Baru Dan Juga Didirikan Dibangun Jembatan Jembatan Baru Kesana Ke Kanan Rumah Mas Lu Bunggun Bunggun Adi Oke Nah Ini Ini adalah Yuni Mandiri Salon Ini adalah Toko Larius Yang akan Bangun Toko Sendiri Hidupan Ini adalah Pak Selamat Kocomoto Ini Jembatan Dibangun oleh Mas Vicky Tentanya Pak Sinang Wah Ada Gadis Oke Ini adalah KUA Wah Ini Koramil Fituruh Dan Ini adalah Puskesmas Dan menurut Rencana Saya melihat Di utaranya Kecamatan Itu akan Dibangun Puskesmas Baru Ini mungkin Nggak tahu ya Mungkin akan Dipindahkan Ini adalah Alun-alun Dari Desa Fituruh Alun-alun Besarnya Karena Nanti Tunggu Suka Desa Sikambang Tunggu Sampai Ke Butuh Juga Selamat Datang Di Pasar Kewan Pasar Kelopo Dari Pituruh Ini Ruko Baru Juga Sampingnya Parto Bulin Nah Belakangan Nanti Rumah Mantan Pak Hidrum Ini SMP PMB Pak Almarhum Pak Tuhai Turung Wah Ini Kita Sudah Memasuki Dari Pasar Pituruh Pasarannya Ini Kemarin Kita Tick Hari Apa Hari Sabtu Tick Sabtu Seperti Ini Pasarannya Lumayan Agak Rame Walaupun Tidak Pasaran Ada Pakul Pakul Buah Itu Adalah Kecamatan Sebelah Karena Nanti Berser Ada Seperti Saluran Air Karena Mau Dilebarkan Kita Akan Tick Video Sekarang Lagi Kita Akan Tick Video Untuk Jalan Kemir Pituruh Karena Akan Dilebarkan Oke Kiranya Dari Kita Cukup Sekian Semoga Apa Yang Kita Sajikan Kali Ini Bisa Sedikit Menggugah Nostalgia Kenangan Masa Lalu Yang Lama Tidak Pulang Ke Pituruh Dan Sekitarnya Oleh Karena Itu Semoga Berkenan Bisa Menjadi Pengobat Dan Selama Tadi Saya Membawakan Video Ini Pasti Banyak Kesalahan Baik Sengaja Maupun Tidak Ini Sambil BK Sekarang Itu Saya Mohon Maaf Yang Sampai Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Arief Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Surat Sampai 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 Sampai